Halo teman-teman untuk video kali ini saya akan mengupdate beberapa tanaman yang pernah saya kontenkan pada video saya sebelumnya misalnya ini tentang konten saya yang ini pernah saya kontenkan pada tanggal 12 Desember tahun 2022 berjudul cara menanam bonggol bunga kertas nah sekarang setelah beberapa bulan tepatnya tanggal 18 Januari tahun 2023 kondisinya sudah seperti ini ini daunnya sudah tumbuh dengan rimbun tinggal untuk perawatan selanjutnya misalnya membuang ranting-rantingnya yang kira-kira tidak diperlukan mengurangi daunnya dan lain-lain nantinya akan saya lakukan pada tanaman yang saya tanam ini Oh ya tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton menyukai atau mensubscribe semoga kebaikan teman-teman tanaman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehat sukses dan dimudahkan semua urusannya Amin Ya Rabbal nah kalau yang ini tanaman hasil cangkokkan saya tanaman ini proses mencangkoknya atau mencangkoknya saya lakukan pada tanggal 1 Desember tahun 2022 tepatnya waktu saya membuat channel ini kemudian untuk video proses mencangkoknya saya upload pada tanggal 1 Januari tahun 2023 dan untuk proses menanamnya saya upload di tanggal 11 Januari tahun 2023 nah setelah sekarang tanggal 18 Januari tahun 2023 kondisinya sudah seperti ini di ujung dahan atau pucuknya tumbuh bunga ada juga yang tumbuh pucuk baru untuk daun berarti ini akar yang di dalam sana tumbuh dengan baik tanaman ini tanaman ini sengaja saya letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari terus-menerus ini saya letakkan di pinggir rumah atau tepatnya kalau dalam bahasa saya ini tritisan jadi tidak terkena sinar matahari terus-menerus hanya terkena sinar matahari saat pagi sampai jam 10 saja nah untuk bunga yang sudah keluar ini mungkin belum bisa menjadi puah yang sempurna atau nanti saat masih muda sudah hubur karena ini tanaman ini baru beberapa hari atau minggu dipindahkan dari cangkokkan induknya nah cukup sekian dulu untuk video kali ini jika ada saran ataupun masukkan mohon berikan saran dan masukkan melalui komentar yang ada di bawah video ini terima kasih sampai berjumpa sampai jumpa di video berikutnya terima kasih